. Sebagai salah satu wujud penghormatan kepada Rasulullah selalu walaihi wasalam dan juga terhadap datangnya Bulan Rajab. Pondok pesantren Al-Idrisiyah yang berlokasi di Kampung Munjul, Desa Sukamanah, Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, merayakan peringatan Isra Miraj, sekaligus Tasha Kurwalimah Hotmil Quran 30 Juj Santri Tahfiz, dan capaian tahapan Kitab Santri Salafiyah. Perayaan Isra Miraj tahun ini ponpes Al-Idrisiyah dihadiri oleh Wakil Gubernur, Kang U'ur Zanul Ulum, yang merupakan Panglima Santri Jawa Barat, Camat dan Kepala Desa serta para tokoh agama dan para wali santriwan, santriwati. Menimba ilmu di pondok pesantren sangatlah penting, mengingat hal tersebut merupakan bekal untuk akhirat nanti, sehingga diharapkan dengan bekal agama yang kuat, generasi muda dapat menjadi generasi yang hebat dan kuat dalam hal apapun. Maka adik-adik ibu pondok pesantren, belajar yang benar, belajar yang baik, kuasai 12 malam yang di pondok pesantren, mengkembar yang menjadi naorongen yang tidak menang-nangor lah. Rek jadi kiai, alhamdulillah, kan tiga pondok pesantren mutakin, mencetak orang takwa. Imamah mutakin, mencetak pemimpin orang yang takwa, minimal itu jadi direktur tahlium. Dan yang ketiga yang tertinggi adalah ulama ulang amilin, ulama yang menambahkan ilmunya, seperti adotusnya Allah, karami menang-nangor pesantren yang ada di sini, bikin pesantren hadisnya, nanti akan lahir cabang-cabang Inggrisnya di Jawa Barat dan di luar. Amin. Seksi ini sebagai bentuk penghormatan dan ucapan terima kasih kepada para kiai dan para pesantren yang telah membantu pemerintah, khususnya dalam pembangunan manusia seutuhnya, sebagai implementasi dari dasar negara kita, Pancasila. Karena Pancasila tidak akan sukses, tidak akan berhasil, tanpa didukungan tokoh-tokoh agama. Implementasi dari sila ke-1 sampai sila ke-5, semua adalah merupakan tuntutan agama. Siapa Pancasila sejati? Mereka yang menganggap agamanya masing-masing. Bisa kiai, bisa ulama, bisa tukang beca, mohon maaf, ataupun siapa. Terkadang, sebaliknya, siapa yang tidak melaksanakan Pancasila, mereka yang tidak menganggap agamanya. Belajar duniawi, hukumnya Fardukipayah, belajar dunia, pendidikan, hukumnya Fardukipayah. Karena itu, saya minta seluruh masyarakat Jawa Barat, sebagai implementasi dari agama, termasuk juga implementasi dari tujuan pendidikan nasional, juga implementasi dari Jabar Juara Lahir dan Batin, maka pendidikan duniawi dan urawi harus ada keseimbangan. Dalam sejarah Islam, Isra Miraj adalah sebuah kisah peristiwa perjalanan Rasulullah SAW dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha menghadap Allah SWT. Dan pada kisah Isra Miraj pula, Allah SWT memberikan perintah sholat lima waktu dalam sehari kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Semoga yang tahfidul Qur'an habib doakan ibu-ibunya, bapak-bapaknya nanti yaum al-qiyamah agar dipakai ikan mahkotak dari Allah SWT. Mudah-mudahan cahayanya melebihi cahaya daripada terangnya matahari yaum al-qiyamah. Amin. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, orang salinah, aku dukungah lamun anak terngapalkan al-Quran. Bahkan kalau bisa, anak-orang menurutengarai tahbulin terparah rukuh daripada memotoran terparah rukuh, daripada HHP yang terparah rukuh, mendingan anak-orang antarkan kapasantren baringnya tillahi ta'ala supaya etak anak terngapalkan al-Quran. Sebab lamun buddha terngapalkan al-Quran, sahurkan jimu Rasulullah SAW. Maka etak buddha bakal dipakaian mahkota Allah SWT bitajin minan nur Nya etak mahkota Anu dibuat Allah dina cahaya yaum al-Qiyamah. Cakamal hujan Cakamal hujan daripada matahari. Saluh alam Nabi Muhammad. Pertama kita menjalankarakan Islami Rajdadi Muhammad SAW yang kebetulan salah satu santri program kahvid yang kita kader untuk menjadi generasi hamadatul Quran menjaga kalam moh. Ini sudah ada yang selesai 37 meskipun belum berok. Kemudian yang program salafiah Alhamdulillah ada yang sudah menyelesaikan beberapa tahapan kelas bulannya tahapan jurum yang imriti sudah selesai sampai dengan ngirobnya kan ini yang kelas kuliahnya sampai dengan ngelal dan kailani sorob ini kan sudah merupakan sebuah apa ya cahapan sesuatu yang harus kita syukuri saya kira. Jadi penyelenggaraan ini lebih kepada mewujudkan syukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan ke depan ya kita karena tujuan mendirikan pondo ini adalah untuk izul islam melalui pengkaderan generasi kita di bidang hafalan Quran dan juga untuk kefakufin senantiasa mendapatkan keberkahan dan pembina khusus adalah bimbingan dari Allah SWT agar supaya mudaris kemudian juga merta limitnya semuanya mendapatkan jalan kemudahan kemudian dan keberkahan untuk mengajukan agama islam dari Sukamanah Megamendung Radar Informasi mengabarkan selamat menikmati